Halo World Crowd Lovers, welcome back to my YouTube channel Hari ini usia bakalan membagikan informasi Buat kalian yang sering bertanya-tanya Dan sampai saat ini masih belum menemukan jawaban Tentang mitos atau fakta Nasi putih itu bisa bikin badan jadi gemuk Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah Kandungan-kandungan di dalam nasi putih Sehingga kalian bisa pikir-pikir dan bisa menelaah ya Bahasanya menelaah Bisa memprediksi ya Apakah nasi putih bikin gemuk itu adalah mitos atau fakta Nah kalau kalian searching-searching di Google nih ya Kandungan di dalam nasi putih yang pasti ada karbohidrat kan Ada serat juga Ada juga protein guys Dan ada juga lemak, sat besi, fosfor, folat Nah ini penting banget nih buat kalian yang Seperti Lucia yang lagi dalam proses Baru aja nikah ya kan Jadi asam folat ini sangat bagus sekali untuk kita Terus ada juga kandungan vitaminnya B1, B2, B3, dan B6 Terus ada magnesium, selenium, dan mangan Jadi guys Kandungan-kandungan yang ada di dalam nasi putih ini Sebenarnya sangat bermanfaat sekali Jadi mitos ataukah fakta Nasi putih itu bikin gemuk Guys banyak sekali kan Kandungan yang ada di dalam nasi putih Nah kandungan-kandungan yang ada di dalam nasi putih ini Ternyata memiliki fungsi yang sangat luar biasa Untuk tubuh kita nih guys Contohnya seperti karbohidrat tadi Karbohidrat merupakan sumber energi Bagi tubuh kita kan Dan juga nutrisi lainnya Seperti vitamin B1 Ini tuh berfungsi untuk membantu Proses metabolisme karbohidrat Dan ada juga magnesium Sebagai komponen penting Dalam membentuk struktur tulang Dan mengatur kontraksi otot Ada juga nimangan guys Untuk membantu kerja otak Sistem syaraf Dan ensim-ensim di dalam tubuh Itu garis besarnya aja ya Manfaat dari nutrisi-nutrisi yang ada di dalam karbohidrat Sekarang kalian pasti bingung kan Kenapa sih nasi putih itu dituding sebagai Yang bikin gemuk Biasanya itu kan kita masih tanda tanya nih Benar atau tidak Nah kenapa ya Nasi putih itu dituding Membuat tubuh kita gemuk Padahal nutrisi dan kandungan-kandungannya Yang ada di dalam nasi putih Sangat bermanfaat bagi tubuh kita Well bakal kita bahas sekarang nih guys Asupan nasi putih yang banyak nih guys Diklaim ya Dapat mempersulit proses pembakaran lemak Kenapa demikian ya Karena kelebihan karbohidrat itu Disimpan menjadi lemak Kenapa bisa Ketika kita makan nasi putih nih guys Otomatis yang masuk ke dalam tubuh kita nih adalah apa Karbohidrat kan Nah ketika karbohidrat masuk ke dalam tubuh kita Pankreas itu akan mengeluarkan hormon insulin Nah Jadi hormon insulin ini nih guys Adalah hormon yang memainkan sejumlah peran dalam metabolisme tubuh kita Penting banget kan peran insulin ini Jadi guys ketika kalian makan nasi putih Otomatis karbohidrat nih kan Yang masuk ke dalam tubuh kalian Nah ketika karbohidrat masuk Disitulah peran dari hormon insulin tadi Insulin akan memecah karbohidrat yang kalian konsumsi Menjadi glukosa atau gula darah Nah glukosa ini nih guys Yang sangat berfungsi Membuat kalian kuat dan bertenaga Dalam kalian melakukan aktivitas sehari-hari Ataupun saat kalian berolahraga Nah glukosa ini sangat penting sekali nih guys Ketika kalian berolahraga Kalian akan kuat ya Bertenaga mengangkat beban Itu karena peran dari karbohidrat Yang dipecah oleh insulin Menjadi glukosa Atau gula darah Namun Ada satu hal lagi Yang perlu kalian ketahui Dan ini Langsung membuat kalian tahu Mitos Atau fakta Nasi putih itu bikin gemuk Oke guys Tapi Tadi Lucia sebelum bikin video ini Lucia sudah mandi Dan Lucia harap kalian sudah mandi juga Makin penasaran kan Nah tadi Lucia sudah mandi Dengan menggunakan Body scrub Dari Scarlett Iklan dulu nih Jadi kalian bakalan lebih penasaran lagi kan Lucia menggunakan Body scrub Dari Scarlett Yang mengandung glutathione Dan vitamin E Membuat kulit cerah Melembabkan Mengangkat sel-sel kulit mati Dan Wanginya Sangat luar biasa Wangi Dan ini adalah Body scrub yang Pomegran Lucia suka banget guys Karena teksturnya itu Tidak kasar Tidak Mubikin Kayak sakit di kulit Teksturnya lembut Wangi Dan ini benar-benar Membuat Kulit Lucia lebih cerah Lucia menggunakannya Seminggu itu Dua kali Terus Kalau udah begini ini Udah dipakai seluruh badan Lucia biasa Diamkan Dua sampai tiga menit Setelah itu Dibilas Oke Sorry sudah buat kalian penasaran Kita lanjut lagi Tentang glukosa tadi Nah glukosa yang Tadi Lucia sudah jelaskan kan Berguna untuk Kalian beraktifitas Dan juga berolahraga Nah sedangkan glukosa Yang berlebih Yang tidak habis digunakan Sama tubuh kita ini Akhirnya disimpan Menjadi lemak Jadi kalian sudah mulai Punya opini masing-masing nih ya Antara mitos atau fakta nih Nasi putih itu buat tubuh kalian gemuk Nah ketika kita mengonsumsi nasi putih Yang pertama kita harus lihat dulu dong ya Penyajiannya seperti apa Kayak nasi putih yang kita makan Sudah pasti mengandung karbohidrat Nasi sudah pasti mengandung karbohidrat Dan masuk ke dalam tubuh kita sudah pasti dia diubah menjadi gula Nah sedangkan Nasi putih yang biasa kita konsumsi itu tuh guys Biasanya bukan cuma sekedar nasi putih aja Tapi apa Nasi goreng Dia sudah bukan nasi putih lagi Tapi nasi sudah digoreng Pakai minyak Pakai kecap Pakai bumbu Semacamnya dan sebagainya Dan sebagainya Apalagi garam ya Minyak Ditambah telur lagi Wah komplit deh Nah udah berapa kalori Dan ada juga lagi Karbohidrat tambahannya Bukan cuma nasi putih aja Karbohidrat dari nasi putih itu tadi Tapi sudah Sudah banyak Dari kecap juga ada karbohidratnya Dari minyak juga ada Wah komplit kan Maka Lebih banyak lagi Gula yang dihasilkan oleh Tubuh kita Dari Si insulin tadi Nah selanjutnya nih Buat kalian porsinya Porsi kalian mengonsumsi nasi putih Biasanya menjadi faktor utama Gula yang berlebih Di dalam tubuh kalian Karena apa Ketika kalian Ini harusnya Porsinya sepiring aja Tapi karena benar-benar Wah Keinginan untuk makannya Sangat besar ya Kalian bisa menjadi Dua piring nasi putih Nah dua piring nasi putih ini Belum lagi Tambah ikan goreng Ayam goreng Sambalnya Dan lain-lain Dan lain-lain Nah yang masuk Di dalam tubuh kita Bukan karbohidrat Dari nasi putih aja Tapi Dari lauk pauk Yang kita makan Sayur-mayur yang kita makan Masuk juga Karbohidrat Di dalam tubuh kita Even itu Mungkin yang kita makan Adalah Karbo Kompleks ya Karbo kompleks Tapi Itu adalah Banyak juga Yang kita makan Karena nasinya Tadi dua piring Berarti Gak sesuai Berarti Karbo Yang kita makan Dari nasi putih itu Tidak sesuai Dengan kebutuhan Tubuh kita Sebenarnya Nah Jadi Selanjutnya Ada lagi nih Ketika Kapan kalian Mengonsumsi Nasi putih ini Contohnya Ketika kalian Udah begadang ya Sampai tengah malam Terus kalian masih makan Ya Itu salah juga Jadi bukan Sebenarnya Bukan salah nasi putihnya Tapi Kalian Makannya tengah malam Maka Bercampurlah Semua Semua Kandungan-kandungan Nutrisi-nutrisi Di tengah malam Tadi itu Yang sebenarnya Harusnya Tengah malam itu Organ-organ tubuh kita Harusnya Diistirahatkan Tapi kalian masih Memaksanya Untuk bekerja Jadi Apakah Nasi putih itu Adalah Faktor utama Dari kegemukan Atau Benarkah Kalian sekarang Sudah Menjadikan Nasi putih Sebagai tersangka Mitos atau Fakta Pasti ada yang bilang Fakta kan Ada juga yang bilang Mitos Kira-kira yang mana Yang benar Guys Jadi Kesimpulannya Adalah Nasi putih Bikin Tubuh kita Gemuk Mitos Atau Fakta Jawabannya adalah Mitos Oke Pecinta nasi putih Kalian bisa lega Sekarang karena Nasi putih Menyebabkan Kegemukan itu Cuman mitos Doang Terus Kenapa ya Masih ada aja Yang menuding Nasi putih itu Sebagai Faktor Yang membuat Badan kita Bisa menjadi gemuk Itu tadi yang Tadi Lucia udah jelaskan Tentang Bagaimana Kalian mengonsumsi Nasi putih Itu sendiri Jadi guys Selama kita Mengonsumsi Nasi putih Dengan Kebutuhan Tubuh kita Yang sesuai Dengan tubuh kita Sudah pasti Nasi putih itu Bekerja dengan baik Menjadi nutrisi Yang baik Dalam tubuh kita Kandungan-kandungan Yang ada di dalamnya Membuat tubuh kita Yang pasti Menjadi sehat Kalau kita konsumsi Nasi putih Dengan benar Contohnya kita Konsumsi Kalau untuk Lucia sendiri Biasanya Lucia makan Nasi putih itu Benar Lucia makan Jadi tidak Di skip sama sekali Nasi putih Nasi putih tetap Lucia makan Tapi Lucia makannya Di siang hari Untuk menopang Aktivitas Lucia Karena setelah Siang hari Dari siang Menuju ke sore Itu banyak sekali Aktivitasnya masih padat Apalagi sore Harus latihankan Harus ngegym juga Jadi itu merupakan Sumber tenaga Buat Lucia Nah Jadi kalian bisa Berpikir Apakah Konsumsi karbohidrat Kalian itu Udah sesuai Belum dengan Tubuh kalian Jadi guys Yang bikin Kalian gemuk Sebenarnya Bukan si Nasi putih ini Tapi kandungan Karbohidrat Yang ada di dalamnya Yang ada di dalamnya Dan ketika kalian Mengonsumsi gula Gula yang Manis Atau kalian Mengonsumsi Semua Produk-produk Makanan yang Mengandung gula Berlebih Guys Itu bisa menjadi Lemak juga Untuk tubuh kita Jadi Nasi putih Bikin gemuk Itu adalah Mitos Yang harus kalian Ketahui Tapi Karbohidrat Yang bikin Kalian gemuk Itu adalah Faktanya Jadi jangan Mempersalahkan Nasi putih Lagi ya Sekarang Kalian yang Harus menjadi Bijak Mengonsumsi Nasi putih Dengan baik Dan dengan Benar Dengan baik Maksudnya Kalian Bisa mengonsumsi Nasi putih Dengan bijak Tidak berlebihan Dan juga Tidak diolah Menjadi Makanan Yang nantinya Akan Menjadikan Menambah Kalori Di nasi putih Tersebut Oke Sekarang Saatnya Lucia Untuk pamit Dulu Lucia Masih banyak Aktifitas Di luar rumah Yang harus Dilaksanakan Nah Tapi nih guys Anyway Lucia mau sekalian Membagikan Buat kalian Tips Cantik Luar dalam Ala Lucia Tadi kan Lucia Udah pakai Body scrubnya Di awal Sebelum Buat Video ini Lucia udah Mandi loh Udah pakai Body scrubnya Juga udah pakai Shower scrubnya Oke Ini adalah Brightening Shower scrub Pomegran Pomegran Dan Ini adalah Body lotionnya Tapi Sebentar dulu Lucia mau jelaskan Tadi Lucia udah pakai Ini Dan juga Selanjutnya Lucia sudah pakai Ini Brightening Shower scrub Yang Yang variannya Pomegran Nah Sama dengan Body scrubnya Shower scrub ini Juga mengandung Glutation Vitamin E Dan juga Hydrolyzed Collagen Oh Lengkap banget ya guys Nah Ini tuh bisa Mencerahkan Dan meratakan Warna kulit Jadi kombinasinya Tepat banget Setelah kita pakai Body scrubnya Tadi Kita langsung Mandi pakai Shower scrubnya Nah Juga ini bisa menjaga Kelembaban dan Elastisitas kulit Untuk Lucia sendiri nih guys Karena tinggal di daerah Tropis di kota Kupang Biasanya Lucia tuh sangat Membutuhkan Vitamin E Sangat membutuhkan sekali Vitamin E Untuk melembabkan Membuat kulit Lucia Tetap lembab Dan tetap terjaga Kelembabannya Setiap hari Jadi ini tuh Benar-benar Berfungsi Buat Lucia Jadi Lebih fresh Sepanjang hari Kalau Lucia berada Di luar rumah Terus Hydrolyzed Kolagennya juga nih Membantu menjaga Elastisitas Dan kekencangan kulit Dan juga Merawat Keremajaan kulit Bukan itu aja nih guys Ini juga merawat kulit Agar tetap halus Lembut Dan tidak kering Karena tadi ada kandungan Glutation dan Vitamin E Di dalamnya Terus Mencegah Kerusakan kulit Juga Komplit banget kan Nah setelah itu Tapi variannya ada banyak loh guys Kalian bisa pilih Sesuai dengan Kebutuhan kalian Kebutuhan Sesuai dengan Kesukaan kalian ya Mau wanginya apa Tapi ini Lucia punya pomegran Dan setelah itu Karena sudah selesai Buat videonya Lucia mau pakai langsung Ini adalah Fragrance Brightening Body Lotion Dan varian Romansa Well guys Kalian udah tau Faktanya kan Kalau Nasi putih itu Sebenernya Tidak Bikin kalian gemuk Itu cuman mitos aja Kalau ada yang bilang Nasi putih itu Bikin kalian gemuk Nah Kalian juga harus tau Faktanya Kalau Lucia Faktanya Bisa menjaga Kulit Lucia Tetap Tetap fresh Tetap lembut Dan tetap kencang Itu faktanya Lucia menggunakan Semua produk Body Care Dari Scarlett Ini body lotionnya Sangat wangi Sekali guys Ini yang Romansa ya Bukan cuman wangi nih guys Tapi body lotion ini Juga berfungsi untuk Menjaga kelembapan kulit Membantu Mencerahkan kulit Merawat Kekencangan Dan elastisitas kulit Dan juga melindungi kulit Dari efek buruk Sinari UV Ya cocok banget deh Dengan Lucia yang Sering banget Ada di luar rumah kan ya Apalagi suka Olahraga outdoor Kandungannya Masih sama Seperti kedua Produk andalan Lucia ini Ada glutation Dan vitamin E Jadi Wah Lucia udah Kandungan vitamin E nya Udah Luar biasa ya Udah mencukupi sekali nih Dari Body scrub Dari shower scrub Sekarang ada body lotionnya juga Kandungan yang ada Di dalam Body lotion ini Sendiri nih guys Ada glutation Vitamin E Kojic Acid Dan niacinamide Dan semua penjelasan Manfaat dari kandungan-kandungannya Udah Lucia jelaskan tadi kan Oke deh Kayaknya Lucia udah Udah wangi Udah fresh Dan udah ready Untuk beraktifitas Thank you Buat kalian yang sudah Menyaksikan video Lucia Jangan lupa Gunakan terus Produk-produk Dari Scarlett Seperti Lucia Biar kalian makin awet Luar dan dalam Guys Jangan lupa ya Tonton video-video Lucia Di channel youtube-nya Lucia Semoga bisa Membuat kalian menjadi Pengetahuannya bertambah lagi Dan jangan lupa Kita jumpa lagi Di next video Bye Bye